Halo teman-teman semuanya balik lagi dengan saya di sini dan di video kali ini kita akan membahas tentang OBS lagi ya teman-teman dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk memisahkan recording game dengan si webcam kalian jadi kelebihannya ya seperti ini ya teman-teman bisa lihat di sini kalian bisa memperbesar si webcam kalian tanpa kalian takut jadi pecah si gambarnya kita sambil play aja ya teman-teman jadi kalian ini bisa web game bisa besar juga seperti ini dan sebagainya juga bisa diatur juga yang ini bisa diperkecil bisa diperbesar bisa di ke atas ke kiri ke kanan mau ke manapun bisa teman-teman tanpa khawatir si kualitasnya akan pecah jadi ini bisa membuat nyaman kalian untuk mengedit ya teman-teman dan kualitasnya juga bakal jadi lebih baik gitu teman-teman jadi bagaimana caranya Mari kita masuk ke tutorialnya sebenarnya tutorialnya itu sangatlah mudah teman-teman ya Jadi kalian cuma butuh dua OBS kalian dibuka secara bersamaan seperti ini teman-teman kita buka OBS nya jadi kalian buka OBS seperti ini jadi jadi yang satu ini buat si webcam kalian khusus dan yang satunya lagi ini kalian bikin khusus buat gimnya ya teman-teman tentunya spek CPC nya juga harus mumpuni ya kalau misalnya di low speknya yang low mungkin tidak akan maksimal atau kalian bisa akalin dengan ukurannya tidak 1080 melainkan ke ukuran 720p mungkin atau ke lebih yang kecil lagi karena ini bisa memakan daya si prosesor lebih tinggi ya teman-teman terbukti kalau misalnya saya bermain game yang agak besar sedikit si tampilannya juga bakal jadi patah-patah jadi ya ini solusinya ya setidaknya kalian bisa atur-atur lagi dari ukurannya ya kalau gak kuat di 1080 kalian bisa ke turunin ke 720p itu solusinya ya teman-teman Oke teman-teman balik lagi ke pembahasannya jadi sebenarnya cukup mudah kalian tinggal misalnya kita close dulu yang ini ya Nah kalian tinggal klik aja di sini klik kiri lalu open OBS lagi otomatis kalian akan membuka lagi si OBS nya disini tinggal launch anyway kita tunggu beberapa saat tergantung PC kalian ya cepat atau lambatnya ngebuka si OBS nya gitu bentar ini ada di layar kedua Hai Nah jadi gini teman-teman yang kalian butuhin cuman yang satu buat WPM yang satu buat game gitu jadi setelah itu kalian tinggal start recording-nya berbarengan aja misalnya yang ini start lalu yang ini juga start recording juga jadi jadi sir kodenya juga bakal merekam secara bersamaan teman-teman ya Nah setelah kalian udah beres recording si game sama itunya tinggal stop dan setelah itu kalian tinggal pindahin ke dan setelah itu kalian bisa lihat hasil rekamannya di folder kalian ya semisalnya saya disimpan di folder df ya jadi secara otomatis si recording-nya itu ada ada dua ya dua file yang satu buat game yang satu buat webcam seperti ini tuh jadi ada satu buat game ada satu buat webcam jadi kalian tinggal masukin ke ada primer dan edit sesuai kemauan kalian ya seperti biasa kalau misalnya saya ngedit seperti ini bentar aku buka ke ada primernya dulu jadi yang saya butuhkan adalah tiga layar yang satu untuk webcam yang besar seperti ini dan yang satu untuk webcam yang kecil seperti ini dan ini juga bisa dipindah ke kanan ke kiri ke atas ke bawah juga jadi kalian bisa diatur atau mau di crop juga bisa tinggal cari di efek crop 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 seperti ini nah kesini dan kalian bisa potong misalnya bagian ininya seperti ini bisa dikotakin bisa di berbesar juga seperti ini jadi sangat simpel sekali teman-teman dan dan tentunya layer yang satunya lagi yaitu ya gimnya tersendiri ya teman-teman jadi untuk sinkronnya juga untuk sinkron suaranya juga tinggal kalian tepuk tangan seperti ini teman-teman jadi buat nyamain si suara si game dengan si microphone kalian ya teman-teman agar bisa juga sinkron jadi seperti ini teman-teman tuh jadi kalian tinggal pas-pasin aja dengan tep tangan kalian gitu teman-teman ya oke teman-teman mungkin segitu dulu tutorial dari saya semoga membantu jika ada yang ingin ditanyakan seperti biasa tinggal tulis aja di kolom komentar sebisa mungkin mungkin saya bisa bantu jawab ya teman-teman jadi buat akhir kata jangan lupa di follow di like di share di subscribe juga channel ini bantu channel ini lebih berkembang lagi dari sebelumnya dan thank you yang sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya bye bye